jumpa lagi teman-teman dengan channel saya masih melanjutkan video saya sebelumnya ya teman-teman tentang pemasangan padok-padok rencana jalan tol ya ini saya ada di stasiun paduan teman-teman saya akan menelusuri padok-padok itu dan nanti akan ke timur ya teman-teman ya yang di stasiun paduan ini di sekitarnya ini banyak padok-padok rencana pembangunan jalan tol tetapi yang bikin penasaran itu kalau ke timur itu arahnya kemana gitu kemarin kalau ke barat berhenti di tepi Kaliprogo ya teman-teman ya nanti terus ke wilayah Kelonprogo yang ke timur ini akan saya telusuri tetapi ini saya ada di stasiun paduan dulu ya nanti muter kemana ya terus kita nanti ke ring road ini di utara stasiun paduan itu teman-teman ya ada padok-padok ya nah kemudian ini di jalan sebelahnya tetek sepur itu ke arah utara ini teman-teman itu kelihatan di kanan jalan ya ada padok merah putih ya teman-teman ya di sebelah kanan jalan itu ada padok merah putih kemudian di sebelah timur yang ada gelam-gelam ikan itu itu juga banyak padok-padok ya itu batas kanannya ya berarti masih ada beberapa meter ya dari rel kereta ya ini gelam-gelam ikannya itu teman-teman ya mungkin kalau pernah ke sini harus diingat nah itu ada padok ya kemudian ini ini yang mepet pinggir jalan ya jalan utara tetek sepur paduan itu ya itu padok kuning putihnya tetapi kalau melihat padok-padok ini jelas ini mengarah ke barat ya jadi menyeberangi ini jalan ini ya akan kita lihat nanti kita telusuri arahnya kemana ya oke nah ini lapangan ini teman-teman di belakang ruko-ruko yang tadi yang di sebelah barat jalan jadi kalau kanan jalan tadi yang ada padoknya itu kiri jalannya ini teman-teman ya itu ada ruko-ruko nah di belakang ruko-ruko itu ada padok ini di lapangan itu ya lapangan ini di belakang ruko itu teman-teman ya deretan ruko-ruko itu nah ini ya nanti kita akan berjalan nah ini menyelusuri gang nih ini ada padok kita akan berjalan menyelusuri gang di daerah mecing ya ini kalau tidak salah ya teman-teman ya mecing oke lah itu ada padok di depan rumah teman-teman berarti rumah itu kena ya karena itu tadi asnya jalan tol oke kita akan bilok kanan ya menelusuri nah ini nah ini ada jalan ke mulwa ya teman-teman ya ke mulwa jalan ke mulwa tulisannya ya kita padok ya di tepi jalan ini tetapi padok itu padok batas kanan ya teman-teman nah ini kita langsung aja karena di jalan ya melewati pemukiman teman-teman ya padok-padoknya ya ini di utaranya tetek sepur paduan tetek sepur paduan yang barat teman-teman ya yang dekat soto itu nah yang soto yang terkenal itu teman-teman ya itu nampaknya kena itu oke ya ini baru banyak pembeli nah ini depan warung soto itu ada padoknya kuning putih ya berarti berarti dekat dengan as jalan tol ya kemudian di ini saya berjalan ke selatan nah itu ada padok merah putih juga teman-teman ya nah ini di tetek sepur itu yang dulu sudah pernah saya buat videonya teman-teman ya di pojokan tetek sepur itu ada padok-padok ya di selatan di kiri ya kiri tetek sepur ya kalau kita berjalan ke arah barat sehingga ada kemungkinan menyeberang menyeberangi rel ya ini kita mengarah ke timur ya oke teman-teman ini saya penasaran ini kalau dari arah timur itu dari mana asalnya padok-padok itu ya kalau kita telusuri ini di ring root ini teman-teman ya di ring root di daerah Manjuraten ya itu ada padok-padok kemudian di belakang bangunan yang tinggi tadi pabrik kayaknya ya teman-teman ya ini daerah Manjuraten di Persawan itu teman-teman nah ini ini tempatnya di sebelah timurnya SD Manjuraten teman-teman di 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 barat ring root teman-teman ya ring root atau jalan Siliwangi oke ini ring root atau jalan Siliwangi ya berarti ini setelah jembatan layang itu teman-teman ya setelah jembatan layang kita ke utara dikit ini barat jalan atau kalau kita berjalan ke utara ini kiri jalan teman-teman ya di nah itu di belakang gedung atau bangunan pabrik kayaknya ya itu ada padok juga ya teman-teman ya padok kuning putih berarti asnya jalan tol kita akan ke barat ini teman-teman ya mudah-mudahan saya tidak bingung berjalan ke barat kalau yang arah jauh sana tenggara itu teman-teman itu SD Manjuraten ya kita akan menyelusuri dari mana asalnya padok-padok maksud saya kalau kita telusuri itu ujung-ujungnya nanti dimana gitu karena di daerah sekitar Ngawen itu katanya ada pekerjaan jalan tol ya tapi apakah ini apa masih satu sambungan atau sudah sana sudah jalan tol untuk Jogja Sulu ya ini masih ruas tol untuk Jogja Klonprogo ya teman-teman ya mudah-mudahan ya perkiraan saya ini benar ya karena ini masih satu satu jalur satu jalur ini menuju ke stasiun patokan yang tadi itu yang depan bangunan itu SD Mbak Nyuraten teman-teman ya nah itu saya yum ya SD Mbak Nyuraten nah itu ada patoknya petak patok ya patok merah putih teman-teman ini juga yang kanan jalan ya ini tapi sisi yang kanan teman-teman ya pastinya sisi tepi kanan karena kalau yang kiri nanti berarti ada gunung putih ini masih sisi sisi kanan tetapi kalau kita tarik garis lurus itu nanti ketemunya di utaranya stasiun patok padokan tadi ya patok-patok ini kalau kita tarik garis lurus ketemunya di utara stasiun padokan tadi teman-teman jadi tadi kita dari stasiun padokan muter ya sampai ke tetek sepur yang dekat Soto itu terus dari sana kita langsung ke ring road ya ring road utaranya jembatan layang ya teman-teman ya ini masih di area sekitar ring road ya teman-teman ya ini ada padok 2 jadi ini di barat ring road teman-teman ya jadi saya ulangi ya tadi saya awal dari stasiun padokan kemudian ke barat ya masuk desa mecing itu desa mecing kemudian sampai ke Soto sampai ke tetek sepur tetek sepur tetek tetapi yang padokan terus kita berjalan ke timur langsung ke ring road ya teman-teman ya ini di daerah ring road atau jalan siliwangi ring roadnya di utara jembatan layang ini teman-teman karena sebelum itu saya tidak melihat padok-padok ya karena kalau di selatan ral kan memang tidak ada padok-padok ya kecuali yang exit tol yang di daerah ngamping itu oke teman-teman saya berjalan ke utara ini ya ini masih di ring road ya oke teman-teman jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe kalau perlu komen ya teman-teman channel ini berkembang video berikutnya saya akan menelusuri semakin ke timur ya teman-teman untuk menelusuri padok-padok itu teman-teman oke ya sekian dulu ya terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati terima kasih